Ini kan Rizky Rido, anak kembar. Katanya sih anak kembar ini kalau ngerasa sakit, cakit dua-duanya. Berarti dia kompak. Kita tes kekompakan mereka di game. Satu hati, satu kata. Oke, kalian harus saling membelakangi. Gak boleh liat-liatan, bisa contek-contekkan. Saya akan ngasih kalian satu kata. Pada hitungan ketiga, kalian harus menyebutkan satu kata yang sama. Yang seberhubungan dengan kata yang saya minta ya. Jadi gini ya, nih. Jadi gini ya. Satu hati, langsung putar balik, langsung nyebutin katanya ya. Gini nih. Misalnya kalau mau nyebut makanan. Roti. Nah bareng. Satu, dua, tiga. Yang berhubungan ya. Gitu ya, oke. Berarti kalian gak boleh nempel dong. Ntar biar ada depannya. Oke, siap. Satu kata ya. Hitungan ketiga, baru sebutin katanya sambil balik. Oke. Apa yang kalian pikirkan jika mendengar kata rebutan? Tahan dulu. Hitungan ketiga ya. Rebutan. Siapin satu kata, kalau kata yang sama berarti kalian kompang. Kokus dong. Satu, dua, tiga. Berantem. Wow. Kompang loh mereka loh. Keren. Berantem. Keren, keren. Kata yang kedua. Siap. Kan nunjuknya kedepan aja bener lagi kesana ya. Siap. Apa yang kalian pikirkan. Fokus dong yang seharian aja. Jika mendengar kata mantan. Tahan dulu hitungan ketiga, mantan. Fokus dong. Hitungan ketiga ya mantan. Anggir jarak. Satu. Dua, tiga. Masuk lampon. Masuk lamponbetangan yang lengkap. Beda. Yang kedua. Yang satu itu. Yang satunya musuhan. Yang satuku musuhan. Kok mikir mau bantan? Kok berantem. Musuhan. Musuhan kamu bilang move on. Ii musuhan, ini move on. Yep. Betul. Kak, yang musuhan kamu. Emang pernah musuhan mau bantan? Masuk lampon betul. Abang. Kalau sudah selesai, musuhan berarti ya gitu. Ya gitulah. Gampang yang putus ya? Bingung ada. Gak ada putus baik-baik, kalau putus baik-baik ngapain lu putus kalau baik-baik? Tuh, Tuh, Tuh. Tapi itu bermusawara, bermusawara. Nah ini move on nih, berarti kalau udah putus ya udah mulai yang baru gitu. Jadi yang lama udah lupa. Yang lama udah selesai maksudnya Bu Ayu. Yuk lanjut. Oke kata yang ketiga, kata yang ketiga adalah. Siap hitungan ketiga ya, katanya adalah di jodohin, tahan dulu. Dijodohin. Tuhan ketiga siapin satu kata. Yang kenceng ya. Satu, dua, tiga. Orang tua. Yang ini gak ngomong nih. Mikir. Harusnya ngompak. Dukasnya. Ayo. Siap ya, kata berikutnya. Apa yang kalian pikirkan jika mendengar kata sambal ubi tumbuk? Sambal ubi tumbuk. Siap. Satu, dua, tiga. Orang tua. Satu orang tua, satu favorit. Oh favorit ini orang tua. Tidak kompan. Terakhir, terakhir. Kata terakhir. Siap. Katanya adalah apa yang kalian pikirkan jika mendengar kata kebelet. Tahan hitungan ketiga. Kebelet ya, kebelet ya. Satu, dua, tiga. Buru-buru. Kapan? Buru. Ini dia. Buru-buru ini seperti itu. Jadi, jadi Iki kalau ada kebelet maunya buru-buru ya? Salah. 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 Kenapa ada kata ini dari tim kreatif? Karena bener nggak kalian katanya kalau satu kebelet, satunya kebelet juga? Iya sih. Gitu? Iya, satu kamar mandi, dua-dua kamar mandi. Tapi kalau satu kebelet kawin, satunya gimana? Satu lagi. Jiwa jomblo-jomblo merontar-rontar ya. Kalau buang air kecil gitu, satu pengen, satu pengen juga. Iya, pas waktu itu Irvan Hakim waktu itu. Katanya kalau mau pipis, satu pipis dua-dua. Mana yang satu lagi? Itu barengan sama Irvan Hakim. Ah Irvan benar, pake blotek ngobrol. Iya. Pak pipis bareng. 4 pipis bareng. Jadi Iki bilang. Jadi Iki bilang. Ntar juga nyusul. Tiba-tiba dateng dong Ido. Iya bener kayak gitu. Ido nya nyusul. Oke, sekarang kita cek Ayu Dewi dan Raffi Ahmad. Ah elah. Tolong. Wah cocok. Pak, ganti. Ngarungin gue lijasin. Ngarungin aja. Ngarungin aja. Siap aja cepetan. Apa yang ada di pikiran kalian? Ini mah gak bakal cepetan. Jika mendengar kata, tenang dulu. Ah ini mah pasti. Ketauan. Apa dulu ya? Ketauan. Ketauan ketiga ya. Satu. Dua. Tiga. Handphone. Wee. Kompang. Wee. Kompang. Wee. Kompang. Kompang banget. Apa itu? Apa itu? Eh. Cintain. Apa? Soal yang kedua. Segitu aja. Siap soal yang kedua ya. Waduh ke belakang. Apa yang cerita di pikiran kalian jika mendengar kata handphone pasangan? Hitungan ketiga tahan lu. Handphone pasangan. Kedepan sambil teriak ya. Satu. Dua. Tiga. Disadap. Dilok. Dilok. Disadap. Oh. Lu terpikir buat nyadap handphone pasangan? Ya. Ya. Ya dulu pernah nyadap handphone pasangan. Oh. Posesif banget. Iya. Kalau Raffi dilok apa handphone pasangan selalu di kunci? Iya. Kalau handphone gua selalu di kunci. Tapi kan. Iya lah. Kalau dibuka banyak yang CEO. Di kunci supaya aman. Oke. Soal berikutnya ya. Apa yang terlintas di pikiran kalian jika mendengar kata Vila? Siap hitungan ketiga ya. Vila. Oke oke. Satu. Dua. Tiga. Puncak. Puncak. Tau aja. Kompak. Puncak-puncak Vila. Ada apa sih Puncak di Vila? Di Puncak gue yang Vila. Ada apa Bu Ayu? Gue lagi nyari. Gue lagi nyari Vila di Puncak. Siap. Satu lagi ya. Apa yang terlintas di kepala kalian. Duh. Jika mendengar kata Ayah Rojak. Ayah Rojak. Oke. Itu hari ketiga. Satu. Dua. Tiga. Ayu Ting Ting. Wey. Kompak. Itu udah sama sih. Ya gak kan itu ayahnya. Oh iya bener. Kita lumayan kompak loh. Berarti. Iki. Amari dong. Kalau kompak sama Raffi Ayu yang bukan anak kembali. Kau bisa ya gitu. Coba aja bilang Abdul Muttalib. Ayah kita pasti jawabnya salah. Anaknya lah bener. Ya udah coba gue tes ini. Satu lagi pertanyaan terakhir. Apa yang terlintas di pikiran kalian. Jika mendengar kata Inuldaratista. Satu. Dua. Tiga. Dandun. Wey. Kompak. Oke bentar bentar. Gantian. Anda selalu main game. Gantian sekarang. Gue udah lelah selalu ditumbalkan. Sekarang Raffi dan Denny. Oke. Kita mau bisa. Padahal gak ada di London nih Boyu. Ya. Pokoknya. Kalau disebutin satu kata. Kalian harus balik badan. Dan harus kompak. Oke. Katanya adalah. Nagita Slavina. Oke. Ya. Ya. Satu. Dua. Tiga. Sempurna. Gila. 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 Tertapun. Kok bisa ya. enthusiasm. Kok kio. zwyや. Itu cantik. Baik. Ngetop. Sabar. Kayak. Sempurna. Benar. Kok bisa ya gue ? Maisel bingung sedikit. mister. Enggak. Gue bingung. Dijawoke opo kali ini Denny lebih punya alasan dah pada lo. Apalagi dia. Dia kan dia tau langsung. Benar hai suaminya. Kayak Makanya lo kan lebih banyak cerita daripada padanya. Lo gak usah diceritain, karena dia istri gue orang udah pada tau dong. Next, next, satu lagi, satu lagi. Oke. Katanya adalah... Dasyat. Satu, dua, tiga. Gokil! Satu lagi, satu lagi, satu lagi. Satu lagi, satu lagi. Bang, bang, bang. Satu lagi. Oh, 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 oh. Gue suka ditambah. Angga, gue suka ditambahin. Bang, bang. Satu lagi dong. Eh, topan, topan. Kaga sekompan. Kali satu lagi. Kok bisa diceritain lagi? Kaga ada percaya, percaya. Satu lagi. Gue sama dia udah. Gak kayak ditulis tadi di sana ya? Tadi ditulis di sana ya? Astagfirullahaladzim. Yaudah. Satu lagi ya. Katanya adalah selingkuh. Satu, dua, tiga. Keren! Wah yuk. Janjian. Janjian lu tadi. Janjian kan dari awal kan. Karena orang-orang yang seringkuh itu orang-orang yang so keren menurut gue. So keren. Tadi lu jawab dua. Keren lu. Iya. Kok bisa sama dari awal sampai tadi? Tiga, dua. Ya karena gue keempat. Gak. Kayaknya dia janjian. Masa selingkuh jawabannya keren? Iya. Coba kalau tadi. Keren. Keren menurut dirinya sendiri. Tapi buat kita sok keren. Gak boleh selingkuh tuh. Iya gak selingkuh mah gak boleh. Gak boleh. Lu ngerasa keren lu. Engga. Jangan selingkuh. Gila gue. Padahal disantang dadakan. Disantang dadakan loh. Gokil. Aku ngetes satu. Langsung ngetes. Udah udah. Yaudah sekali lagi deh. Yaudah biar. Tentanya adalah kawin lagi. Satu, dua, tiga. Mantap. Maksud kalian apa? Maksud kalian drawin lagi mantap tuh apa? Gini. Gini. Orang yang menikah lagi berarti dia secara ekonomi sudah mantap. Secara kemampuan sudah mantap. Makanya dia berani membuat keputusan menikah lagi. Sama. Pesat. Pesat. Pesat.